Jajaran kepolisian Polres Palopo kembali memperlihatkan wujud peduli kemanusiaan dengan menyantuni warga yang membutuhkan. Sebanyak 70 bingkisan sembako diserahkan langsung oleh Kapolres Palopo AKBP Ardiansah kepada Petugas Kebersihan Inas Kebersihan Kota Palopo Selasa Pagi 19 Februari 2019. Bingkisan itu merupakan hasil sumbang yang dikumpulkan personil Polres Palopo yang dilakukan setiap hari. Hasil dari sumbangan tersebut kemudian dibelikan sembako untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan siang hari ini Polres Palopo melaksanakan kegiatan bakti sosial. Ini adalah program seribu sehari dari Polres Palopo. Kemudian toas terkumpul dan kita manfaatkan untuk membeli sembako dan disalurkan kepada petugas kebersihan. Kami yakin Kota Palopo bersih karena beliau-beliau yang dijalan. Untuk itu pada kesempatan hari ini juga kami memasangkan kegiatan bakti sosial untuk pemberian sembako kepada petugas kebersihan yang sudah bersusah payah membersihkan Kota Palopo ini. Ada berapa bingkisan bakti sosial? Ada kami siapkan 70 bingkisan untuk satu orang satu bingkisan. Ini rutin dilaksanakan setiap? Insya Allah nanti untuk kegiatan seribu sehari ini tetap kami gulirkan kepada rekan-rekan Polres Palopo. Nanti setelah penuh kembali maka kita akan belikan sembako kembali dengan sasaran nanti yang berbeda. Sebelumnya Polres Palopo juga membagikan sembako kepada 35 tukang becak dan 4 penan tukang ojek yang ada di Kota Palopo. Sembako itu juga hasil dari sumbangan para anggota Polres Palopo. Selain itu, beberapa kali Polres Palopo juga anjang sana ke rumah warga kurang mampu. Mereka memberikan bantuan sembako, uang tunai, serta pengobatan gratis. Dari Palopo Sulawesi Selatan, tim Listing Berita melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!